Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers dan haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda sekalian dapat notifikasi setiap kali saya upload video saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas sekali lagi, dan ini adalah fenomena terbaru yang baru saya dengar mengenai apalagi kalau bukan VTube. Membosankan? Ya, jangan ditonton lah kalau membosankan, ya kan? Menariknya begini, ketika saya membahas VTube terakhir-terakhir ini, ada fenomena yang dipertentangkan di sesama pemain VTube. Di satu kubu menyatakan bahwa dia kesulitan menjual VP. Kan pernah saya posting bahwa seorang ibu yang sudah bermain VTube ketika dia mau jual VP-nya, kesulitan, tidak ada yang mau beli. Sehingga dia tidak bisa beli susu untuk anaknya. Padahal waktu dia direkrut pertama kali, dijanjikan kalau bermain VTube nanti VP-nya gampang kok dijual, kalau tujuh hari tidak laku dibeli oleh perusahaan kok, gitu kan. Tapi ternyata orang ini tidak berhasil menjual VP-nya. Kemudian ketika fenomena ini saya utarakan di sebuah video saya, dibanta oleh sejumlah bebek dumu. Mereka mengatakan, salah itu. Yang benar adalah, saya mau cari VP saja, susah sekarang. Coba ibu itu kenalin ke saya lah, saya borong VP-nya. Kira-kira begitu ceritanya. Jadi yang satu berkila, sulit jual VP. Yang satu lagi bilang, mana? Saya mau cari aja yang ada. Jadi yang satu, sekali lagi, yang pertama bilang, sulit menjual VP. Misalkan-kira VP itu banjir di exchange counternya VTube. Sehingga ketika dia jual, karena kebanyakan gitu ya, tidak ada yang mau beli. Yang satu lagi bilang, bohong itu. Saya justru lagi cari VP banyak. Kalau ada, mana ibu itu? Saya beli VP-nya. Oke, ini menarik kan? Kita bahas satu-satu. Kita lihat fenomena yang pertama, yang ibu ini sudah posting di media sosialnya, bahwa dia susah jualan VP-nya, sehingga kesulitan membeli susu untuk anaknya. Kalau ini benar terjadi, apa artinya? Apa artinya? Artinya, di exchange counter VTube, banjir VP. Banjir VP dari para pemain yang menghasilkan VP. Kan saya sudah terangkan, VTube membayar pakai cek kosong, yang namanya VP yang harus dijual sesama member. Nah, member-member ini yang sudah dapat banyak VP, karena cuma main-main nonton iklan gitu ya, cuma nonton 10 iklan sehari, ketika sudah dapat VP, dia jual exchange counter, tidak ada yang mau sentuh, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Karena sudah mulai pinter ini bebek-bebek dungu, dia main gratis semua. Kan dia tawarin gratis. Makan deh, ya kan? Tawarin kan gratis. Ya udah. Maka dari itu, ada beberapa orang bertanya sama saya, Pak, kalau saya ditawarin sama keluarga saya, kerabat saya, orang di gereja saya, di masjid saya, bagaimana saya harus menolaknya? Kan nggak enak? Mereka saudara saya, teman baik saya. Saya bilang terima saja, kan gratis. Supaya Anda tidak mengecewakan mereka. Dan gratis, ya sudah lah, Anda coba aja main 40 hari, katanya kalau 40 hari bisa dapat untung 2 VP. Ya sudah, yang begitu dapat 12, 10-nya beli lagi lah bintang 1, nggak apa-apa. Terusnya main gratis, main gratis terus. Jangan pernah beli VP. Dan Anda kan tidak mengecewakan dia kan, Anda sudah join kan. Ya kan? Yang penting Anda join dan Anda main kan. Nah, sewaktu-waktu kalau Anda bosan, ya sudah, nggak usah main. Dan kalau Anda main, jangan sekali-sekali ikut fast track. Main saja gratis terus. Nah, sepertinya sudah banyak bebek dungu yang pintar. Dia melakukan hal seperti ini, sehingga dia tidak pernah mau beli VP. Dia kumpulkan saja lah, meskipun 40 hari cuma dapat 2 VP, setahun seperti di video saya, Anda bisa lihat, main setahun dapat mobil-mobilan anak-anak. Nah, dia main saja supaya tidak mengecewakan yang mengajaknya. Dia main, oke? Sehingga dia tidak pernah beli VP. Ya nggak salah dong, karena dia diajak main katanya gratis. Nah, sudah lah. Kewalahan orang-orang yang pernah ngajak dia untuk bermain gratis. Mulailah di ojok-ojok untuk beli VP. Nah, orang ini pintar, dia nggak mau beli VP. Dia main gratis terus. Sehingga itulah salah satu kemungkinan banyak VP yang dihasilkan oleh orang-orang yang main dengan fast track, tetapi tidak bisa dilempar ke pasar. Karena sudah banyak bebek dumu yang mulai pintar, tidak mau beli VP. Itu kemungkinan pertama, kenapa VP itu jadi sulit dijual. Oke? Hampai sini jelaskan. Kita lihat kemungkinan kedua. Oh, bohong Pak itu. Nggak. Saya mau cari. VP justus sulit kok di exchange counter. Susah. Saya cari-cari, nggak ada VP. Nah, ini juga aneh. Aneh. Menurut saya ini yang bohong. Kenapa saya bilang bohong? Begini. Kalau sampai dia cari VP, tidak ada di exchange counter. Ada yang salah dengan VTube. Kenapa? Artinya, pemain VTube sudah semakin sedikit, sehingga VP yang dihasilkan tidak bisa dilempar lagi ke mana-mana, karena sudah sedikit yang main, dan dia pakai sendiri lagi. Dia pakai sendiri lagi. Karena gini kan, VTube itu, kalau bagi Anda yang tidak familiar, setelah 40 hari, dia harus perpanjang lagi, dengan menggunakan VP lagi. Jadi, caranya adalah, ya, kalau dia penghasil VP, dia nggak usah beli VP. Dia pakai saja VP-nya, dia tidak jual di exchange counter. Oke? Dia pakai. Oke lah, dia punya saudara atau apa, dia jual ke saudaranya 1, 2, 3. Selesai di situ. Oke? Karena tidak berkembang. Nah, taruhlah berkembang pesat, misalnya. Kemungkinan kedua adalah berkembang pesat. Ini juga penyakit berarti. Artinya, VTube yang mau berkembang pesat, tapi VP tidak tersedia. Ini perusahaan apa dong? Mengerti maksud saya? Ini banyak orang, peminatnya banyak, katanya sudah 10 juta, itu juga bullshit lah. Bohong. Tahu dari mana ada 10 juta? Yang satu bilang 10, yang satu bilang 7, satu bilang 8, satu bilang 9. Dari mana? Mereka bisa ngintip servernya VTube. Bohong itu. Ya kan? Asumsi benarlah ada 10 juta. Kalau ada 10 juta, dan akan berkembang katanya bisa jadi 50 juta dalam beberapa bulan, lah sekarang aja VP-nya kosong. Bagaimana bisa berkembang 50 juta? Mungkin sih bisa. Itu akan mainnya gratis semua. Oke? Jadi, konsep ini akhirnya adalah konsep yang salah. Satu, bisa kesulitan jual VP, satu lagi, bisa terjadi, nyari VP susah. Kalau dia benar ya. Artinya, ketika cari VP susah, orang pakai lagi VP-nya. Dan tidak tersedia VP di pasaran. Sehingga, bagaimana ini orang mau merekrut orang sekian banyak, supaya dapat penghasilan lebih besar. Kan diiming-iming, nanti Anda bisa jadi diamond. Penghasilan ratusan juta per bulan. Bagaimana dia bisa berkembang? Orang mau beli VP aja tidak bisa. Ya kan? Mikir coy. Mikir. Jadi, bagaimana Anda bisa jadi diamond? Ya kan? Kalau anak-anak bebek dungu di bawah Anda, mau beli VP, karena dia mau berkembang, supaya Anda cepat naik jadi diamond juga, tidak bisa nyari VP. Bagaimana Anda bisa jadi diamond? Bagaimana yang bebek dungu ini, yang silver, bronze, platinum, dan lain-lain itu, jadi naik ke diamond? Bisa nggak? Nggak bisa. Mau cari VP nggak ketemu. Jadi, bisnisnya salah dong. Oke? Jadi, pesan saya, mau nipu orang boleh, tapi tipulah yang dungu. Jangan tipu orang pintar. Oke? Kalau Anda nipu yang dungu, bisa. Makanya, saya bilang, yang bisa masuk, hanyalah bebek-bebek dungu, yang bisa Anda tipu. Tapi kalau yang pintar, dia tahu. Loh, cari VP susah. Ya berarti nggak usahlah. Kalau VP susah, kapan saya bisa naik? Kira-kira begitu. Oke? Jadi, menurut analisa saya, apapun kejadiannya itu, susah jual VP, karena banjir VP di exchange counter, atau susah cari VP, karena nggak ada VP yang tersedia, dua-duanya adalah fenomena, tidak sehat dari VTube. Jadi, ada kemungkinan VTube ini sudah masuk masa saturasinya. Yang sebentar lagi, akan setak, perekrutan bebek dungu akan stop. Inilah suatu fenomena alamiah dalam skema ponzi. Jadi, VTube sudah menjelang masa akhirnya. Mengerti maksud saya? Artinya, siap-siap, dalam waktu tidak terlalu lama lagi, VP koleksi Anda yang sudah sedemikian banyak, akan jadi cek kosong saja. Seperti yang saya terangkan sebelumnya. Karena fenomena tadi, susah jual VP atau susah cari VP. Dua-duanya fenomena yang tidak sehat, yang menandakan, VTube segera tutup buku. Saya doakan bagi Anda yang tidak sempat jual VP-nya pada masa itu terjadi, Anda tabah untuk menerima kenyataan dan jangan menangis. Bagi Anda yang sudah dapat untung banyak, siap-siap diuber-uber oleh bebek dungu yang banyak, yang menanti janji Anda. Karena Anda akan dipegang janjinya. Perusahaan mah tidak akan diuber, karena perusahaan kan sudah kasih VP. Anda yang janji-janji, iming-iming kan? Anda yang diuber. Itulah yang banyak kejadian di kasus seperti Koperasi Cipaganti, First Travel, meskipun pemiliknya sudah dihukum, mereka-mereka yang leader-leader yang memperkenalkan diuber-uber itu, di teror. Oke? Jadi demikian saja, bahasan saya mengenai VTube yang sederhana saja, mengenai susahnya jual-beli VP di masa-masa sekarang, yang sudah menandakan, sudah tidak sehatnya VTube sekarang ini. Semoga ini mencerahkan, share kepada teman-teman Anda, supaya tidak jadi bebek-bebek dungu yang masuk ke dalam permainan bodoh seperti ini. Terima kasih.